Aloha! Kak, coba bentuk semangka dong? Oke! Yang ini kan... Langsung aja kita buka ya. Susah banget. Oke, bentar-bentar. Ini udah hampir mau kebuka guys. Ih, akhirnya... Oh, ternyata dalemnya hijau polos guys. Aku kira ada motif semangkanya juga. Terus ini kalau kalian perhatiin, kenapa basah gitu ya? Apa mungkin keringetan karena kepanasan di jalan kali ya? Gak apa-apa deh, langsung aja kita makan. Eh, keras. Eh! Dalamnya kayak gini guys, warna putih. Ini permen karat gak sih? Iya, ini permen karat. Keras banget. Tapi enak sih rasa semangka. Setelah beberapa menit capek nguhnya, akhirnya ini empuk juga guys. Teksturnya jadi kayak permen karat pada umumnya. Sekarang coba aku tiup ya. Aku kasih rating 8 per 10. Aloha! Kak, yang cincin kak? Oke, ayo sekarang kita cobain yang permen cincin. Ini dia yang permen cincin. Permen cincin ini murah banget sih guys. Aku beli harganya cuma seribuan. Langsung aja kita bukain ya. Uh! Bentuk cincin guys, lucu banget. Aku coba pake ya. Kira-kira cukup gak? Cukup. Tada! Ah, lucu banget. Ini kalau dilihat dari warnanya orangnya, aku tebak ini rasa jeruk guys. Langsung aja kita cobain. Iya, rasa jeruk. Enak loh ini. Menurut aku rasanya gak kemanisan. Oh, ini ada rasa susunya juga guys. Jadi campuran antara rasa susu sama jeruk. Hmm. Aku kasih rating 9 per 10. Aloha! Kak, coba yang zombie. Oke, sebenarnya aku juga penasaran sih pengen cobain yang zombie. Let's go! Tada! Ini nih, yang permen zombie. Masuk aja kita cobain ya. Tada! Jujur menurut aku ini agak serem sih. Kenapa gitu loh konsep bentuknya tuh harus otak zombie? Hmm. Enak-enak. Dari tulisannya sih, ini rasa jeruk, lemon, apple, strawberry, anggur. Buset banyak banget. Ini tokat pegangannya juga terbuat dari lightstick sama kayak permen sprite yang sebelumnya udah sempet aku makan. Terus aku udah baca semua komen kalian. Katanya harus dipatahin dulu ya, biar bisa glow in the dark. Oke langsung aja kita cobain ya. Aku penasaran. Susah tapi. Ah, iya, iya, iya. Bisa, bisa. Ah, I see. Gini tuh ternyata. Sekalian ngetes ya apa beneran bisa glow in the dark atau enggak. Oh, bisa guys. Keren banget. Aku kasih rating 10 per 10. Alaha. Ayah sekarang kita cobain yang bentuk telur ya. Nah, ini kan yang bentuk telur. Eh, lucu banget sih ini bentuk telur. Beneran guys. Ini rasa apple dan aku beli harganya Rp3.500. Langsung aja kita buka ya. Jadi ini di bagian bawahnya ada permen serbuk sama ada sendoknya juga guys. Oh, ternyata permen serbuknya itu popping candy guys. Menarik. Terus ini telur ceploknya dilapisin pastik gitu. Jadi coba aku bukain dulu. Hmm, bau apa? Bentar aku mau baca instruksinya dulu ya. Oke, jadi ntar popping candy-nya kita taburin di atas telur ceploknya guys. Oke, sekarang aku mau tuangin telur ceploknya ke wajannya. Eh, ya basah. Susah amat. Kok gak keluar-keluar ya? Hello? Ya guys, ternyata fail. Tadi karena telurnya nyangkut gak mau keluar. Jadi aku paksa aku teken-tekan. Terus jadi rusak gini deh bentuknya. Sedih banget mau makan telur ceplok gini aja susah amat. Tapi yaudahlah ya, daripada membahasir, kita gak boleh buang-buang makanan. Jadi langsung aja kita lanjutin. Sekarang aja kita makan. Meski bentuknya fail gak apa-apa lah ya. Kan yang penting rasanya. Betul gak? Setuju? Asam banget. Oh, yang asam ternyata popping candy-nya. Telur ceploknya rasanya tuh kayak agar-agar, manis rasa apel gitu. Overall aku suka sih yang telur ceplok ini karena rasanya enak dan konsepnya juga menarik. Jadi aku kasih rating 8 per 10. Next, cobain yang mana lagi nih? Aloha! Cobain permen yang kemasannya Doraemon, Kak. Oke deh. Aku peringetin dulu ya, ini permennya agak cabul guys. Nih, tuh liat bentuk bokong Doraemon. Serius, so murah-murah gak pernah bayangin bokongnya Doraemon sih. Ini aku beli harganya Rp12.500 dan dapet 2. Jadi menurut aku lumayan mahal. Terus pegang-pegang gini kayak berasa pelecehan gitu gak sih? Lama-lama enak guys, kenyal-kenyal. Langsung aja kita buka ya. Tada! Bau jeruk. Terus ini teksturnya kayak yuppie gitu loh guys, kenyal-kenyal. Langsung aja kita makan ya. Ya rasanya kayak yuppie gitu sih guys, manis dan rasa jeruk. Oke lah, aku kasih rating 8 per 10.